Bahwasannya segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, kejadian baik atau kejadian buku, itu semua adalah ketetapan Allah SWT. Bukan karena benda, bukan karena hari, bukan karena bulan, karena binatang, karena angka atau yang lainnya. Semua adalah ketetapan Allah SWT. Inna alhamdulillah, nahamaduhu, wa nasta'ainuhu, wa nasta'afiruhu, wa nasta'ahdiuhu, wa natubu ilayhi. Wa na'udhu billahi min shurur anfusina wa sai'at a'amalina. Men yahdihillahu fala muzillelah, wa man yudzilhu fala hadiyelah. Ashhadu an la ilaha illallah, wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan, abduhu wa rasooluhu, la nabiyya, wa la rasoola, ba'dah. Qal Allah SWT, ya ayyuha al-lazina amanu, at-taku Allah, haqqa tukatihi, wa la tamu-tunna illa wa antum muslimoon. Ya ayyuha al-naas, at-takuu rabbakumu, al-lazina khalakakum min nafsin waahidah. Wa khalaqa minhaa zawjaha, wa bath-minhuma rijalaan kathiraan wa nisaha. Wa at-takuu Allah, al-lazina tasa'alunabihi wal-arham. Inna allaha kana alaykum raqiba. Ya ayyuha al-lazina amanu, at-takuu Allah, wa koolu qawlaan sadeida. Yuslih lakum a'amalakum, wa yaghfir lakum zhunubakum. Wa man yut'i'illaha wa rasoolahu, faqad faza fawza'na azimah. Amma ba'd, fainna asdaqa al-hadithi kitabullah, wa ahsana al-hadji. Hadiyu Muhammadin, sallallahu alayhi wa sallam. Wa sharra al-umur muhdathatuhah, fainna kulla muhdathatin fi al-dini bid'ah, wa kulla bid'ahin dalalah, wa kulla dalalatin fi al-nar. Iyadhan billahi minan-nar. Ma'ashara al-muslimin, rahimani wa rahimakumullah, uusikum wa iyaaya bitakwa Allahi azawajal. Qawm muslimin, para hadhirin salat jumat yang dimulakan Allah subhanahu wa ta'ala. Khotib senantiasa mewasiatkan dirinya peribadi. Dan kemudian kepada jamah sekalian, untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah ta'ala, dengan sebenar-benarnya taqwa. Karena hanya dengan ketakwaan, sebab seorang hamba mendapatkan rahmat Allah jalla wa ala, yang mana dengannya ia masuk ke dalam surganya. Ma'ashara al-muslimin, jama'ah salat jumat rahimani wa rahimakumullah. Di antara hal yang sangat menyedihkan, yang ada di tengah masyarakat Islam, adalah adanya keyakinan, perbuatan, yang merupakan bagian dari kebiasaan orang-orang jahiliyah, yang bukan termasuk umat Islam. Dan yang mana hal tersebut sangat melekat, bahkan menjadi kebudayaan yang sangat erat. Hal ini sebagaimana yang dikabarkan oleh Nabi SAW dalam hadith yang dikeluarkan oleh Imam Muslim Rasulullah SAW bersabda, Ada empat perkara yang masih melekat pada umatku, yang mana perkara tersebut adalah perkara atau kebiasaan dari orang-orang jahiliyah, yang mana mereka bukan termasuk umat Islam. Yang sangat disayangkan adalah umat Islam tidak meninggalkannya, tidak menjauhinya. Dan empat perkara tersebut adalah yang pertama, membangga-banggakan kebesaran leluhur, mencelak keturunan, mengaitkan turunnya hujan dengan bintang, dan yang keempat adalah meratapi kematian. Hadith ini, Khotaliman, menunjukkan bahwasannya, di tengah-tengah masyarakat kita, masih ada saja kebiasaan, keyakinan orang-orang jahiliyah yang dipertahankan, dan sulit untuk dihilangkan. Di antara kebiasaan atau keyakinan jahiliyah, yang masih ada, yang masih melekat di tengah-tengah kita, adalah At-Tatoyyur, atau bisa kita sebut sebagai menganggap sial. Terkhusus pada bulan ini, bulan Sofar, ada yang menganggap bahwasannya bulan Sofar, bulan yang banyak balaknya, banyak mendatangkan kesialan, banyak mendatangkan kemodorotan. Ketahuilah bahwasannya, ini adalah bagian dari keyakinan orang-orang jahiliyah, yang diyakini oleh orang-orang jahiliyah. At-Tatoyyur, berasal dari kata At-Toyyur. Disebut demikian, karena orang Arab terdahulu, dalam menentukan aktivitasnya, jadi tidaknya, itu melihat pergerakan burung. Ketika burung bergerak ke arah kanan, maka mungkin mendatangkan kebaikan, dan itulah anggapan mereka. Dan apabila bergerak ke arah kiri, terbang ke arah kiri, maka dia mendatangkan keburukan. Hanya saja istilah At-Tatoyyur saat ini, digunakan dan disandarkan kepada hal-hal, yang diyakini, bisa mendatangkan kemodorotan, bisa mendatangkan kesialan. Dan ketahui lah, bahwasannya At-Tatoyyur atau At-Tiyarah, adalah keyakinan jahiliyah, yang ada sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW, sebagaimana yang diyakini oleh Fir'aun, kepada Nabi Musa AS dan pengikutnya, yang mana mereka meyakini, ketika banyak kebaikan yang datang kepada mereka, mereka anggap bahwasannya itu adalah hasil usaha. Hasil usaha mereka. Bukan dari Allah Ta'ala. Namun, tatkala datang keburukan, musibah, bencana, mereka menganggapnya, bahwa musibah dan bencana yang mereka dapatkan, itu disebabkan karena kedatangan Musa AS, dan pengikutnya. Karena dia dan mereka mendatangkan kesialan. Allah Ta'ala mengatakan, فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِن تُسِبُهُمْ سَيِّئَةُ يَطَيَّرُ بِمُوسَى وَمَمَّعَهِ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِنْدَ اللَّهِ وَلَاكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ Ketika datang kebaikan kepada mereka, mereka mengatakan bahwa kebaikan ini, atas dasar usaha kita. Atas dasar usaha mereka. Bukan karena Allah. Namun, tatkala datang musibah, mereka, يَطَيَّرُ بِمُوسَى Mereka menganggap kedatangan Nabi Musa AS, dan pengikutnya ini membawa kesialan. Ketahuilah bahwasannya, kesialan, keburukan yang mereka dapatkan, itu ketetapan Allah SWT. Hanya saja banyak diantara mereka yang tidak mengetahuinya. Fenomena yang ada di tengah-tengah kita, keyakinan ini masih sangat melekat dengan segala macam ragam bentuk totoyur. Di antaranya, yang mungkin sering kita dengar, adalah bertotoyur dengan suara binatang. Seperti tokek. Ketika tokek berbunyi dengan hitungan ganjil, menandakan demikian. Ketika hitungan genap, menandakan demikian. Seseorang kejatuhan cicak, ini tanda keburukan. Seseorang mendengar suara burung gagak, ini tanda keburukan. Atau menganggap sial dengan sebuah angka, sehingga tatkala ada bangunan yang menjulang tinggi, yang bertingkat-tingkat, tidak ditemukan angka 13 di sana. Kenapa? Diyakini mendatangkan kesialan. Bahkan ada yang lebih parah daripada itu, dalam menentukan bulan pernikahan. Mereka menjauhi bulan syawal, mereka menjauhi bulan sofar. Karena dianggap mendatangkan kesialan. Bahkan, ada yang berani menggagalkan pernikahan. Karena tanggalnya tidak pas. Karena bulannya tidak pas. Ketahuilah bahwasannya, ini diantara contoh-contohnya, ini semua bagian daripada topoyur, yang merupakan keyakinan dan akidahnya orang-orang jahiliyah. Dan ini haram. Mengapa haram? Karena Nabi SAW menegaskan bahwasannya, Al-Tiyarah adalah kesyirikan. Dalam hadith yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud, Rasulullah SAW bersabda, Al-Tiyaratu Syirkun, Al-Tiyaratu Syirkun, Al-Tiyaratu Syirkun. Diulangi sebanyak tiga kali. Tiarah itu kesyirikan, Tiarah itu kesyirikan, dan Al-Tiyarah itu kesyirikan. Dan perbuatan ini konsekuensinya, seakan-akan hamba yang meyakininya, menafikan bahwa Allah bisa memberikan manfaat, Allah bisa menetapkan mawarat. Seakan-akan dia menafikan demikian. Karena yang dia yakini, yang memberikan manfaat dan mawarat itu dengan, adanya binatang-binatang, adanya tanda-tanda alam, adanya angka dan seterusnya. Mereka menganggap itulah yang menjadi sebab, datangnya kebaikan atau keburukan. Dan ini adalah perbuatan yang sangat buruk, yang sangat dicelah di dalam agama Islam. Padahal, tidak ada manfaat, yang bisa didapatkan. Tidak ada mawarat yang diperoleh, kecuali atas takbir dan izin Allah SWT. Rasulullah SAW, mengajarkan kepada Ibu Abbas, R.A. Wa'alam, anna al-umma talau izdama'at, ala an yanfa'uka bisay'in, lam yanfa'uka illa bisay'in, qad katabahu Allahulak. Ketahui, kalau seandainya seluruh ummat, seluruh manusia yang ada di muka bumi ini, bersatu padu, bergabung, ingin memberikan manfaat kepada seseorang, ingin memberikan manfaat kepada kita. Contohnya, satu musjid ini, ingin memberikan sesuatu, ingin bersedekah kepada seseorang yang membutuhkan. Apa yang mereka kumpulkan, manfaat yang mereka dapatkan, tidak akan pernah bisa sampai kepada orang yang dituju, kecuali apa yang telah Allah tetapkan. wala'in izdama'u kala, seandainya seluruhnya berkumpul, ala ayyaduruka bisay'in, yang mana mereka berkumpul untuk memberikan mazharat kepadamu, lam yaduruka illa bisay'in, qad katabahu Allahulak. Mereka tidak akan pernah mampu memberikan mazharat kepadamu, kecuali apa yang telah Allah tetapkan bagimu. Maka keyakinan tetayur ini menafikan ini, bahwasannya segala sesuatu, yang ada di muka bumi ini, kejadian baik atau kejadian buku itu semua adalah ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan karena benda, bukan karena hari, bukan karena bulan, karena binatang, karena angka atau yang lainnya. Semua adalah ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka keyakinan tetayur itu adalah kesyirikan. Kesyirikan. Sebagian kita menganggapnya ringan, menganggapnya sepele, dan dibiarkan begitu saja tumbuh di tengah-tengah keluarganya, ketahui lah bahwasannya ini adalah perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah s.a.w. ditanya, ayudhan bi'a'vam, dosa apa yang paling besar? Maka kata Nabi s.a.w. anta ja'ala lillahi niddan, wahuwa khalaqaka. Engkau menjadikan bagi Allah sekutu, padahal Allah lah yang menciptakanmu. Dan tiarah bagian daripada menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka yang seperti ini harus dihentikan. Jika terdengar dari anak kita, dari keluarga kita, maka harus dinasihati. Jangan sampai hal ini dibiarkan begitu saja, yang pada akhirnya tidak ada lagi yang percaya dan yakin kepada ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi ala ihsanih, wa syukru lahu ala tawfiqihi wa amtinanih. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu ta'ziman jainih. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu adda'i ila irudwanih. Sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi. Wa sallama tasliman kathira amma ba'at. Ma'ashara al-muslimin rahimani wa rahmakumullah. Para jamaah sekalian, salat jumat in belakang Allah subhanahu wa ta'ala. Khatib mewasiatkan dirinya peribadi dan jamaah sekalian. Untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah ta'ala dengan sebenar-benarnya taqwa. Dalankan apa yang Allah ta'ala perintahkan dan menjauhi segala yang dilarangnya. Ma'ashara al-muslimin jamaah salat jumat rahimani wa rahmakumullah. Menganggap sial dalam bahasa Arab memiliki dua istilah sebagaimana yang sudah kita sebutkan. Ada at-tiyarah dan ada at-totoyur. Apa perbedaannya? At-totoyur sebagaimana dikatakan oleh para ulama. Al-dhannu sayyi al-ka'in filqal. At-totoyur ini berkaitan dengan prasangkaan. Seseorang berprasangkaan buruk sial atas sebab hari, tanggal, binatang, keadaan, angka. Anggapan sial dengan keyakinan itu yang disemaksud adalah at-totoyur. Akan tetapi at-tiyarah huwal fi'lul al-muratab min hadha'udhan. At-tiyarah itu perbuatannya. Sementara at-totoyur adalah prasangkaannya. At-tiyarah adalah perbuatannya. Seperti ketika dia melihat seekor burung terbang ke arah kanan atau terbang ke arah kiri. Yang mana itu menunjukkan keburukan. Dan dia yakin itu demikian. Nah ini namanya at-totoyur. Akan tetapi ketika dia tidak jadi berangkat, tidak jadi beraktifitas disebabkan karena dia melihat burung terbang ke arah kiri, maka ini disebut dengan at-tiyarah. Dan kedua-duanya dilarang dan diharamkan di dalam agama Islam. Ma'asyur al-muslimin, jamaah sallallahu wa rahim wa rahim wa rahim wa rahim wa rahim wa rahim wa Allah. Satu hal lagi yang perlu kita ketahui bahwa hamba sangat rentan sekali bisa masuk kepada tetoyur. Hampir-hampir setiap hamba mudah untuk suka menganggap sial. Apalagi yang mana di sekitarnya, di daerahnya ini menjadi hal yang biasa. Dan ini dikatakan oleh Nabi SAW. Wa ma minna illa, maksudnya adalah dan tidak atau mudah sekali bagi setiap hamba atau diantara kita jatuh kepada al-tiarah. Seperti ketika kita meyakini bahwasannya angka 13 atau keyakinan-keyakinan yang lainnya. Dan kita dapati hal tersebut terjadi kepada diri kita. Mungkin saja ada terbesit dalam hati keraguan. Mau berangkat tiba-tiba ada cecak jatuh di hadapan kita. Dan yang kita dengar selama ini itu tanda keburukan. Mungkin saja, mungkin saja itu agak sedikit meragukan langkah kita untuk bekerja, untuk beraktifitas. Mungkin saja. Dan ini dikatakan oleh Nabi SAW. Bagaimana caranya agar kita terhindar dari keyakinan-keyakinan yang seperti ini? Maka kata Nabi SAW. Allah Ta'ala akan hilangkan keraguan tersebut dengan bertawakal kepada Allah SWT. Justru kita lawan. Karena mungkin manusiawi kita terpengaruh dengan apa yang ada di sekitar kita. Maka harus kita lawan. Jangan dibiarkan. Jangan justru kita membatalkan kegiatan kita. Maka justru kita, Bismillah. Kita lakukan. Semoga Allah Ta'ala memudahkan kita. Allah melancarkan segala urusan kita. Maka kuncinya agar selamat dari keyakinan seperti ini adalah bertawakal kepada Allah SWT. Dan ingat bagaimana Allah SWT memberikan janji bagi orang-orang yang bertawakal. Maka Allah SWT akan mencukupinya. Maka bersungguh-sungguhlah, bermujahadahlah, berusahalah dengan baik. Sesuai dengan sebab-sebab syari'i yang dicariatkan di dalam Islam. Yang tidak melanggar syari'at Islam. Kemudian bertawakallah dan berdoa. Meminta pertolongan kepada Allah SWT. Agar setiap urusan baik kita diberikan kemudahan. Dan apabila kita sudah berusaha dengan semaksimal mungkin. Sudah banyak berdoa kepada Allah SWT. Ternyata hasil yang kita inginkan. Atau yang kita dapatkan tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Maka pada saat itu sikap seorang mu'min adalah bersabar. Dan mengucapkan, Qaddar Allah wa masya'a fa'al. Bukan justru malah coba tadi gak berangkat. Benar ternyata cicak itu menandakan keburukan. Tidak demikian. Justru dia kembali kepada kesyirikan. Kembali kepada keburukan. Ketika ada tanda-tanda yang mungkin dianggap orang mendatangkan kesilan. Seorang mu'min dia harus bertawakal. Bismillah. Allah memberikan kemudahan. Ternyata di jalan. Allah uji dia. Uji keimanannya dengan mendapatkan keburukan. Maka pada saat itu dia mengucapkan. Harus bersabar dan mengucapkan. Qaddar Allah wa masya'a fa'al. Allah mentakdirkan apa yang Allah takdirkan. Dan melakukan apa yang Allah kehendaki. Bukan justru kebalikannya. Dan menganggap bahwa saya coba tadi. Seandainya tadi. Karena ini adalah perkataan. Yang bisa membuka pintu-pintu syaitan. Yang bisa mengarahkan kita kepada perbuatan-perbuatan yang buruk. Dan kita selalu berdoa. Di antara doa yang bisa kita panjatkan. Allahumma la ya'ati bilhasanati illa ant. Wa la yadfa'u sayi'ati illa ant. Wa la hawla wa la quta illa bik. Ya Allah. Tidak ada yang bisa mendatangkan kebaikan kecuali engkau. Dan tidak ada yang bisa menjauhkan kita dari kemedorotan kecuali engkau. Tidak ada daya dan upaya. Kecuali dengan izinmu. Itulah yang harus kita yakini dalam hati. Bahwa apapun yang kita lakukan saat ini. Sekecil apapun. Seremeh apapun. Itu semua adalah pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan kemampuan kita. Bukan atas tenaga kita. Dan tidak ada mawarot yang datang kepada kita. Kecuali itu atas ketetapan Allah ta'ala. Bukan dengan adanya anggapan-anggapan sial. Seperti yang mungkin. Di bulan ini banyak yang meyakininya. Bahwa bulan sofar banyak mendatangkan kesialan. Islam tidak mengajarkan demikian. Allah ta'ala yang menetapkan masa. Allah yang mengatur masa. Maka ketika ada yang menganggap bahwasannya bulan ini, hari ini mendatangkan kesialan. Sama halnya dengan ia mencala Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga kita dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dari penyakit-penyakit yang buruk. Dan seburuk-buruknya penyakit adalah penyakit dalam agama. Penyakit dalam akidah. Dan semoga kita senantiasi diberikan hidayah dan penutujung. Agar senantiasa meniti jalan yang benar. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayuhaladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alimuhammad kama sallayta ala Ibrahim wa ala alibrahim innaka hamidun majin. Wa barik ala 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya